Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya banggakan, Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, serta para pemirsa pada khususnya umat muslim di seluruh Indonesia yang berbahagia. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat yang baru saja dilaksanakan untuk menetapkan satu sawal, 1.444 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, Perwakilan Ormas-Ormas Islam dari Direkturat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim hisap Rukyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit, dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah mahrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan komariah, khususnya Ramadan, sawal, itulat, ha, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, majlis ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisap dan rakyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisap rakyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjutkan di setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyempakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan IMKANUR RUYAT, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di empat negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 sawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 Masei. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sedang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi PES ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.